bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa apa kabarnya semoga kabar pemirsa dalam keadaan baik-baik saja selamat sehat waras berdigras pisau tuku beras pemirsa amin oke pemirsa yang saja video kali ini saya tidak menanam tapi mau membuat alat untuk memanen pisang ya atau juga untuk merawat pohon pisang ini saya sudah siapkan sabit ya untuk yang akan dimodifikasi untuk memanen pisang atau merawatnya yang untuk biasanya untuk mengurangi pelapah memotong pelapah daun pisang yang sudah tua ya seperti ini oke langsung saja kita kita praktekan dan kita Sinau bersama baik pemirsa ini sabit yang sudah saya modifikasi ya menggunakan pipa ya ini saya menggunakan seteles agar tidak mudah ini saya akan lubangi yang nanti untuk memasukkan kawat ke batang bambu ya ini saya sengaja menggunakan pipa ya yang sesuai pas di tangan ya yang bisa digunakan untuk mengarit juga untuk untuk memanen pohon pisang untuk langkah awal ini kan saya lubangi ya untuk melubanginya saya gunakan bor ya pemirsa saya pakai yang kain saya gunakan disini menarik penyelitasi penyelitasi melakukan penyelitasi 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 karena untuk mengebornya untuk mata bornya besi saya lupa menyimpannya ya bilang saya gunakan mata rumpeng ini ya biasa untuk menyekrup besi ya ke jaringan ya ini saya guna untuk menyekrup ini ini pipa stainless keras ya biar tidak meleset di kor bisa gunakan 40 sepertinya untuk memuat titik agar tidak meleset bisa atau juga bisa menggunakan gerente ya karena saya ada gerente jadi saya menggunakan gerente agar lebih mudah hai 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 orang kita bor sumera meniluhin Hai yang tanda ya hai 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 the first one setu hingga visi sebelahnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengikatnya di bawah ruas ini ya, ruas batang bambu di sini ya, nanti akan di lubang untuk diikat dengan menggunakan tali. Sehingga nanti untuk menebang pohon pisang atau dahan pelapa pisang tidak mudah lepas. Ini kita potong dari ruas 10 cm ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita potong lagi. Terima kasih. 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 lepas seperti ini ya kita pindah saja Nggak apa-apa ini sudah siap digunakan sekarang kita tes tidak lepas ya tidak jatuh untuk biasanya kalau tidak di lubang terus dikasih kawat suka jatuh dan itu akhirnya membahayakan kalau kita kerja ya tidak sekti Oke sekarang kita tes teman-teman baik teman-teman sekarang kita tes untuk membersihkan petang pohon yang sudah rimbun ini ya terlalu banyak yang sudah lama belum saya rawat bersihkan kebetulan ini akan buat sekalian pengetesan alatnya ini jatuh terkena angin ambruk yang baik teman-teman sekarang kita tes alatnya sebelah meniru selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat waras berdikras bisa tuku beras merasa atur suun semuanya